Pemerintah Kabupaten Muko-Muko melalui Dinas Koprindakop menyelenggarakan kegiatan pelatihan kooperasi tahun 2024 yang diperuntukkan bagi seluruh kooperasi yang terdaftar secara aktif di Kabupaten Muko-Muko Kegiatan diselenggarakan di Hotel Abian pada hari Selasa 9 Juli 2024 dengan mengundang sebanyak 30 kooperasi yang terdiri dari 2 perwakilan dari setiap kooperasi yang hadir Wasri Wakil Bupati Kabupaten Muko-Muko mengatakan dengan program pelatihan kooperasi ini diharapkan bahwa setiap peserta dapat menyimak dan mengetahui peraturan-peraturan terbaru terkait dengan kooperasi sehingga dapat dibawa dan diterapkan di kooperasinya masing-masing Apa yang disampaikan oleh para sumber nantinya dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak akan menerima ilmu tersebut dan dilaksanakan di kooperasi Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus kooperasi Kalau kita mempunyai ilmu insya Allah kita melakukan dengan baik dengan aturan-aturan dan insya Allah tidak akan tersandung tentang hukum ataupun kesalahan-kesalahan yang memang harus kita menai selama ini dengan pelatihan inilah akan menambah ilmu bagi Bapak Ibu sekalian bagi pengurus kooperasi Sementara itu, Kepala Dinas Koprindah Kopnur Diana mengatakan kegiatan pelatihan kooperasi ini diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 9 Juli hingga 11 Juli 2024 Kegiatan ini dilakukan bertujuan bagi para pengurus dan pengelola kooperasi mengetahui peraturan-peraturan baru sebagai dasar dari pelaksanaan kooperasi Dinas Perintah Kop dan UKM pelaksanaan pelatihan bagi pengurus, pengelola dan angkotanya dalam langkah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia tujuannya adalah agar supaya pengurus, pengelola ini tahu dengan peraturan-peraturan baru yang untuk sebagai dasar pelaksanaan kooperasi jadi peraturan kita sebenarnya banyak yang berubah, yang perlu diperbarui untuk itu kami memberi pelatihan agar supaya mengelola itu tahu dengan aturan-aturan baru Dari Muko-Muko, Fajar Oktiola Putra Saburai TV melaporkan